Intro Tim gabungan Beacukai Kepulauan Riau dan Polresta Barelang berhasil menggagalkan penyelundupan 107 kg sabu. Penggagalan ini berawal saat tim Satgas Patroli Beacukai Kepulauan Riau mendapat informasi soal peradilan narkoba dari Malaysia dengan menggunakan speedboot. Intro Dalam ini akan ada kapal yang berangkat dari Bintan tujuan perbatasan mungkin sekarang disini diantara perbatasan Indonesia dengan Malaysia. Jadi kapal itu berangkat dari Bintan terus nanti STSnya disini. Disini kita pantau kalau sudah barang dia sudah berada di sini mau arah ke Pontianak kita harus nampil posisinya yang kita memang mana kita punya jalur ada dua ya. Nanti kita bikin koordinatnya di titik A sama titik B. Jadi tugas kita hanya kalau kapal itu sudah dapat diradar kita hanya mengimpulkan nanti ke speed yang akan interceptnya. Setelah dua pekan menunggu di kapal, petugas mendapat titik terang lokasi speedboot yang membawa narkotika. Berbekal informasi tersebut, tim gabungan patroli laut Beacukai khusus Kepri bersama tim Satres Narkoba Polresta Barelang langsung menuju lokasi yang akan dilalui target. Dengan mengarahkan 7 unit kapal patroli dengan total personil 50 orang Satres Narkoba Polresta Barelang bersama Satgas Patroli Laut Beacukai, melaksanakan patroli di sekitar wilayah yang kemungkinan menjadi jalur HSC tersebut. Setelah dilakukan pengetahuan selama dua minggu, akhirnya petugas melihat HSC yang berasal dari Hopel Timur menuju perairan Indonesia tanpa menggunakan lampu navigasi. Kep, itu ada speedboot kep, warna putih, warna putih, warna putih, warna putih. Kacak, warna speed. All crew, all crew, all crew siap. Terima kasih. Saat petugas melakukan pengejaran terhadap HSC tersebut, Nahoda sempat tidak mau berhenti dan mencoba kabur. Namun, petugas terus melakukan pengejaran hingga akhirnya HSC tersebut bisa dihentikan dan dilakukanlah pada waktu itu pemeriksaan. Selamat pagi, Kep. Selamat pagi, ya. Dari mana, Kep? Dari Pintan mau ke Pontianak. Dari Pintan mau? Ke Pontianak. Ke Pontianak? Ya. Oke. Kep, tolong minta-tolong saya nih, minta dokumennya dulu, Kep. Ini berapa orang kalian, Kep? 6 orang. 6 orang? Betul? 6 orang. Kumpul, kumpul. Kumpul, kumpul, kumpul. Berarti, Kep dari Pintan tujuan Pontianak. Ini, kalau dari Pintan tujuan Pontianak, kenapa alurnya terhadap ke sini nih? Tidak sesuai alurnya nih? Kenapa, Kep? Bisa dijelaskan, Kep? Ada sesuatu di kapal ini? Oke, ini Kepnya nggak bisa jawab. Begini, Kep. Ini, Kep bilang kapal dari Pintan tujuan Pontianak. Sementara kita lihat alurnya sih berbeda. Jadi untuk sementara, Kep. Kapal Kep sama kru dan kapal ini kita arahkan ke Batam untuk memasang lebih lanjut ya, Kep ya. Untuk pemeriksaan lebih lanjut, awak kapal dan speedboot dibawa menuju ke perairan Batam. Sesampainya di perairan Nongsa, Batam, petugas melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap ngawak dan muatan kapal. Semua pk-nya ngumpul di depan. Semua ngumpul, semua ngumpul, semua ngumpul. Tolong didampingi satu petugas. Satu petugas, ada. Jangan sampai ada yang lompat ya. Kep, barang bawah aja dikeluarin, Kep. Tas-tas semua dikeluarin. Kenapa dikunci nih, Kep? Kenapa dikunci? Barang apa? Apa ini? Di antel, Kep, ambil, Kep. Ambil semua, keluarin semua. Kep, buka, Kep. Buka, Kep. Apa ini, Kep? Apa ini, Kep? Apa ini? Apa, Kep? Bisa jawab nggak? Kep, bisa jelaskan ini apa? Kemudian, ini ada indikasi NPP sepertinya. Dari hasil pengecekan dan dengan narkotis dan pencacahan didapati, ada enam tas yang ditemukan berisikan narkotika jenis metampetamin dengan berat 107 kg. Selanjutnya, tersangka, sarana pengangkut dan barang bukti diserahkan ke Satres Narkoba, Polresta Barelang untuk penanganan lebih lanjut. Saat diperiksa, petugas menemukan enam tas berisikan bungkusan teh Cina yang diduga narkotika. Polisi telah menetapkan lima orang sebagai tersangka. Mereka dijerat dengan pasal tentang narkotika dengan ancaman hukuman penjara paling singkat lima tahun dan paling lama seumur hidup atau hukuman mati. Petugas Bia Cukai Bandara Soekarno-Hatta memeriksa barang bawaan milik penumpang yang baru datang dari luar negeri. Saat pemeriksaan, petugas mendapati seorang WNA dari Cina yang terindikasi membawa rokok berlebih. Sebelumnya sudah kita lihat di mesin X-ray bahwa orang yang tersebut membawa barang kena cukai lebih dari peruntukannya. Sementara sudah diberikan custom declaration sebelum memasuki area custom bahwa ada aturan dan juga ada larangan untuk membawa barang-barang lebih-lebih barang kena cukai. Kebetulan kami temukan lebih dari satu slop atau 200 batang. Sementara untuk pembebasan barang kena cukai per penumpang hanya diberikan pembebasan sebanyak 200 batang rokok. Petugas menemukan beberapa slop rokok dalam koper dan tas ransel penumpang. Saat dilakukan sosialisasi tentang aturan membawa rokok ke Indonesia, petugas mengalami kendala bahasa karena penumpang tidak bisa berbahasa Inggris. Meski awalnya keberatan, penumpang akhirnya setuju kelebihan rokok yang dibawanya dimusnahkan petugas. Sebenarnya barang-barang seperti itu kan barang-barang pribadi dan juga barang konsumsi sebenarnya. Jadi kalau misalnya ditanya keberatan atau enggak, pasti keberatan. Hanya saja karena itu peraturannya, itu yang harus ditegakkan seperti itu.